selamat menikmati 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 setiap selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke selamat menikmati ada dua selamat menikmati 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 Jadi kalau kita mau membuat kalimat perbala dalam bentuk positif Yang pertama kita cari dulu subjek Kita cari dulu siapa pelakunya Kemudian setelah itu kita buatlah dia Auxiliary bab menggunakan will atau shall Itu terserah Will dan shall sama-sama bisa digunakan kepada seluruh subjek Kemudian setelah itu Kita buatlah dia seterusnya kata kerja bentuk pertama Kemudian untuk yang negatif Perbedaannya dengan positif Tinggal kita menambahkan nut setelah auxiliary bab will shall Setelah itu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama Nah kalau dia dalam bentuk interrogatif Auxiliary babnya kita letakkan di awal sebelum subjek Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama Mari lihat penjelasan berikut Oke Disini ada beberapa contoh kalimat Baik dia dalam bentuk positif Bentuk negatif Dan bentuk interrogatif Ya Oke Let's see number one For positive form Oke The first sentence I will help you to solve this problem Oke Kalau kita ikuti rumus Yang mana tadi rumus untuk kalimat positif adalah subjek Ditambah dengan auxiliary will atau shall Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama Nah Subjeknya adalah I Auxiliary web will Bisa juga kita buat menjadi I shall help you to solve this problem Itu sama saja Tapi lebih umumnya orang menggunakan will Ya Oke I will help you to solve this problem Saya akan membantu anda untuk memecahkan masalah ini Jadi kata kerjanya disini ada solve Bisa solve Bisa help Kenapa disini pak terdapat dua kata kerja Apakah di dalam suatu kalimat itu bisa kita buat lebih dari satu kata kerja Bisa Tetapi Kita buat kata to Setelah to Baru kita buat kata kerja kedua I will help you to solve this problem Tidak boleh kita buat I will help you solve this problem Salah Ya kita harus bubuhkan dia to nya Itulah intinya kalau di dalam kalimat itu terdapat Sat Dua atau lebih kata kerja Nah Artinya apa Saya akan membantu anda untuk Memecahkan masalah ini Nah Bagaimana dia kalau dalam bentuk negatif Tinggal kita tambahkan not setelah auxiliary will atau selnya Contohnya Perhatikan arah kursornya I will not help you to solve this problem Bisa juga I will not ini disingkat menjadi I want I want help you to solve this problem Saya tidak akan membantu anda memecahkan masalah ini Nah jadi bisa kita lihat perbedaan daripada kalimat positif dan kalimat negatif Oke Oke Second sentence I will use another product Saya akan Menggunakan Produk lain Kalau kita buat ke dalam negatif I won't use another product I will not use another product Saya tidak akan menggunakan produk lain Gitu My family Will arrive soon My family Won't Or will not Arrive soon Keluarga saya tidak akan segera tiba Itu untuk bentuk Negatif Kalau dia bentuk positif Keluarga saya akan segera Tiba Atau segera sampai Ya My flight will delay tomorrow night Penerbangan saya akan di cancel atau di delay Besok malam Nah Kalau dia tidak Maka kita tambahkan not Setelah auxiliary will atau Sol My flight won My flight will not delay tomorrow night Ya Next All students will take school examination next month Semua siswa Akan mengadakan ujian sekolah bulan depan All students won't take school examination next month Semua siswa tidak akan melaksanakan ujian sekolah bulan depan John Will join with them For the next performance John akan bergabung dengan mereka Untuk Performa Selanjutnya Penampilan selanjutnya ya John won't Join with them For the next performance Ya John tidak akan bergabung gitu ya Bona Will wear black pants At shibolga Bona akan mengenakan celana hitam di shibolga Bona won't Wear black pants At shibolga Bona tidak akan menggunakan celana hitam di shibolga I will buy a new phone Saya akan membeli Handphone yang baru I won't I will not Sama ya I won't I will not Itu sama Tapi biar lebih keren sedikit Kita buat aja I won't I won't Buy a new phone Saya tidak akan Membeli Handphone Baru Oke Kalau dia dalam bentuk negatif Auxiliary Beb nya Kita letakkan di awal sebelum subject Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama Oke Will you help me to solve this problem Akankah kamu membantu saya menyelesaikan masalah ini Will you use another product Akankah kamu menggunakan produk lain Will my family arrive soon Apakah keluarga saya akan segera tiba Will my flight delay tomorrow night Apakah penerbangan saya akan ditunda besok malam Will all students take school examination next month Apakah semua siswa akan mengadakan ujian sekolah bulan depan Will John join with them for the next performance Apakah John akan bergabung dengan mereka untuk performa selanjutnya Will Bona wear black pen at Sibolga Apakah Bona mengenakan celana hitam di Sibolga Will you buy any phone Apakah kamu akan membeli handphone baru Oke Itulah sekilas mengenai Penjelasan Feature tense dalam bentuk verbal Baik dia dalam bentuk positif Baik dia dalam bentuk negatif Baik dia dalam bentuk Interrogatif Oke Bapak rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini Tetap ikuti video pembelajaran kita Terkhususnya kelas 10 Pendidikan Bahasa Inggris Nah Disini ada beberapa kata Ya Drink, take, admire, prepare, join, feel, guide, identify Ini semua adalah kata kerja Nah Jadi yang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ya There are X words here And I would like you To make This word becomes to Positive, negative, interrogative By using simple feature tense Jadi Untuk tugasnya di rumah Coba Buat dulu Kata-kata Kerja ini Kedalam bentuk Positif Negatif Dan interrogative Dengan menggunakan rumus Simple feature tense Oke I think That's all our Meeting today Thanks for your watching Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time For the next hour lessons feature